Halo semuanya, selamat datang di video Wong Otomotif. Kali ini kita akan mereview versi termewah dari Toyota Kijang Innova. Simak videonya sampai selesai. Kijang Innova seperti kita ketahui merupakan mobil MPV atau mobil keluarga kelas menengah di Indonesia yang sangat laris manis. Namun seiring berjalannya waktu, Toyota Indonesia menghadirkan varian termewah dari Innova ini bernama Innova Venturer yang merupakan kasta tertinggi dari Toyota Kijang Innova. Dan di hadapan kita ini sudah ada Kijang Innova Venturer Diesel 2021. Oh iya, sebelumnya kami juga sudah mereview mobil Kijang Innova tipe V Diesel yang sudah facelift ini. Mohon tonton juga ya, link videonya ada di deskripsi. Pada saat video ini diluncurkan, Venturer terbagi menjadi dua tipe, yaitu Venturer 2000 cc bensin dan Venturer 2400 cc diesel. Keduanya tersedia dalam transmisi manual dan metik. Sedangkan untuk harganya, Venturer ini dibantul dengan harga Rp 437.000.000 hingga Rp 497.000.000. Under DKI Jakarta, ya hampir Rp 500.000.000 untuk varian diesel metiknya. Nambah uang Rp 7.000.000.000, Anda sudah mendapatkan Toyota Foxy yang merupakan MPP Sliding Door dengan fitur yang melimpa. Bahkan dengan Fortuner tipe G manual terpaut harganya hanya Rp 12.000.000.000 saja. Kami juga sudah mereview Fortuner facelift-nya. Jangan lupa ditonton videonya ya. Dari depan, tampilan Venturer ini sangat sporty. Dengan grill travesium, finishing chrome glossy, desain bumper, dan spoiler baru terlihat lebih segar. Lampu utama menggunakan proyektor LED dan DRL 4 titik. Tidak berubah dari awal generasi ribbon ini mengaspal. Lampu sainnya terpisah di tengah bumper dengan ornamen piano black. Pok lemnya kini pindah ke bagian bawah dan sudah LED. Terdapat juga dua titik sensor di kiri dan kanan bagian depan untuk memudahkan Anda saat parkir. Untuk mesin tidak ada perubahan dari varian sebelum facelift, masih ditawarkan dengan dua pilihan mesin. Mesin bensin 2000 cc dengan maksimal power 139 PS pada RPM 5600 dan maksimal torsi 18,7 KGM pada RPM 4000. Menyalurkan tenaga kedua roda belakang melalui transmisi 6-speed untuk transmisi metik dan 5-speed untuk transmisi manualnya. Sedangkan untuk pilihan mesin yang lebih powerful seperti unit yang kami tes ini, berkapasitas 2400 cc 4 silinder turbo diesel yang mampu memuntahkan tenaga maksimal 149 PS pada RPM 3400 dan torsi 36,7 KGM pada RPM 1200 hingga 2600 RPM. Menyalurkan tenaga kedua roda belakangnya melalui transmisi 6-speed untuk transmisi metik dan 5-speed untuk transmisi manualnya. Di bagian samping yang sangat mencolok perubahannya ada pada desain velg yang semakin sporty. Kini velgnya palang 6 ukuran 17 inci dengan ban Bridgestone Turansa 215 x 55 R17. Lumayan tipis ban bawaan pabrik untuk ukuran MPP di Indonesia. Ini artinya Venturer ini memang diperuntukkan untuk sporty, tetap nyaman, dan tetap praktis. Untuk pengereman di depan sudah menggunakan disc brake berventilasi, sedangkan di bagian roda belakang masih tromol. Namun sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan Hillstar Assist. Sedangkan untuk suspensinya, yang depan menggunakan double waistbone dengan stabilizer. Suspensi belakang menggunakan 4 link dengan coil spring dan lateral road. Serta disematkan pula vehicle stability control. No comment deh untuk suspensi kalau Innova. Kita semua mengakui kalau pengendaliannya sangat baik. Terlebih cocok banget dengan kontur jalan di Indonesia. Di bagian atas sudah disematkan talang air dalam paket pembelian. Sepion dibalut chrome dengan turning lamp dan sudah recreatable. Di bagian handle pintunya juga sudah dilapisi dengan chrome. Untuk kedua pintu depan sudah disematkan tombol keyless. Di bagian bawah tidak ketinggalan aura sportynya nih. Venturer kini overpender dan side moldingnya berwarna hitam dop. Yah, mirip dengan yang ada pada Toyota Portuner dan Rush. Hmm, ini mobil MPP atau SUV sih sebenarnya. Di bagian belakang ini tidak banyak perubahan. Di atas ada shark pin antena, roof spoiler yang lebih sporty. Depoger, lampu malam, lampu mundur, dan lampu senyam masih hologen. Kamera parkir, sensor parkir 4 titik. Di bagian bawah terdapat body kit yang sporty. Dengan reflektor dan garnish chrome. Bahan serepnya digantung di bawah. Dengan ukuran yang sama dengan keempat roda yang dipakai. Mantap nih. Oh iya, untuk ukuran Venturer ini tidak ada perubahan dengan model sebelumnya. Dengan panjang 4735 mm, lebar 1830 mm, tinggi 1795 mm, wheelbase-nya 2750 mm. Karena ini Venturer, kita masuk ke baris kedua terlebih dahulu. Door trimnya memang masih menggunakan plastik keras. Terdapat aksen silper dan piano black. Serta pada sanggahan tangan dilapisi bahan kain. Door window yang sudah auto dan cup holder. Ini yang spesial. Karena Venturer, jok tengahnya Captain Seed. Dengan sandaran tangan dan dilapisi dengan bahan kulit dengan jahitan merah untuk joknya. Ini menimbulkan aura yang lebih sporty. Duduk di belakang ini terasa nyaman. Legroomnya luas. Headroomnya masih ada sisa ruang. Paha tersangga dengan baik. Lalu di depan tersedia meja untuk makan maupun minum. Di atas terdapat ambient light, pengaturan AC dengan display-nya, pegangan tangan dengan gantungan baju, lampu kabin, rear seat entertainment dengan layar yang lumayan bisa menjadi penghibur saat Anda di perjalanan. Untuk urusan arus listrik, memang di belakang ini tidak terdapat USB slot. Namun sudah disediakan power outlet 12V. Duduk di belakang ini berasa menjadi bos muda. Untuk akses masuk ke raw depan, Anda cukup kantungi saja smart key-nya, lalu tekan tombol IK pada gagang pintu. Door turn-nya memang masih berbahan plastik keras, kombinasi dengan warna silver dan piano black, serta bahan kain pada sanggahan tangan. Namun untuk urusan praktis, mobil ini sudah dilengkapi dengan auto window pada keempat jendelanya yang bisa Anda atur juga dari depan. Pengaturan sepion dan terdapat cup holder. Untuk urusan jog, materiannya sudah kulit dengan jahitan merah yang sporty. Jog driver pengaturannya sudah elektrik, maju, mundur, riklan, dan naik turun. Pengaturan setirnya juga sudah lengkap ya, bisa tilt dan teleskopik. Setirnya sudah dilapisi material kulit dengan jahitan merah, serta finishing kayu di bagian atasnya. Tombol di bagian kiri untuk mengatur audio, tombol di bagian kanan untuk mengatur MID, tuas pengaturan wiper di kiri, dan tuas pengaturan lampu di kanan. Sangat disayangkan memang, pada Venturer ini belum dilengkapi pedal shift dan cruise control. Untuk menghidupkan mesin sudah memakai tombol start-stop engine, tombol sensor parkir, tuas bukaan cup mesin dan bensin. Ini tampilan meter display-nya. Ada aksen biru pada lingkar meter display-nya, terbagi menjadi tiga kluster. Di bagian kiri ada takometer dan penunjuk suhu mesin, di bagian kanan ada speedometer dan meter BBM, sedangkan di tengah ada multi-informasi display. Untuk menampilkan odometer, trip, konsumsi BBM, dan lain-lain. Untuk material dashboard-nya masih berbahan plastik keras, terdapat ornamen wooden panel yang membentang di tengah dashboard, yang membuat interior Venturer ini terasa elegan. Penunjuk waktu, dan pada head unit-nya kini berukuran 9 inci, dengan resolusi yang baik, bahkan mendukung NFC. Artinya Anda bisa mengetahui saldo itu lewat head unit ini. Pada saat pertama kali dinyalakan, pada layar Anda akan diingatkan sekarang tanggal ganjil atau genap. Sedangkan untuk fitur standar head unit kekenian seperti Bluetooth, Radio, Aux USB, Voice Comment, dan Miracus sudah ada juga ya. Head unit ini sama dengan milik Corolla Cross dan Fortuner TRD yang baru. AC-nya single-zone autoclimate, dengan kombinasi tombol putar dan pencet seperti ini. Tipe Venturer sudah disematkan integrated air purifier, tombol echo mode, tombol power mode, dan tombol untuk menonaktifkan trash control, ekstra penyimpanan, power outlet, tuas transmisi, konsol tengah dengan finishing piano black, cup holder, dan tuas rem tangan yang masih mengandalkan otot Anda. Terdapat armrest dengan lapisan kulit untuk menyimpan dompet atau HP Anda. Terdapat dua konsol box pada Venturer ini. Bagian atas terintegrasi dengan hembusan AC yang bisa menjaga kedinginan minuman Anda. Di bagian bawah ruangnya lebih besar, yang dapat dikunci menggunakan kunci yang ada pada smart key-nya. Ekstra cup holder pada kedua sisi dashboard yang bisa menampung botol minuman Anda. Sun visor-nya sudah dilengkapi dengan kaca dandan. Terdapat lampu saat kaca di-sliding. Ambil nilai di atas ini, lampu kabin yang gede, terdapat penyimpanan kacamata. Namun sayang, Venturer ini masih menggunakan sepion tengah yang masih manual diming, padahal sudah elegan interiornya. Semoga saja kedepannya dikasih auto chromatic mirror, seperti pada Fortuner baru. Bagi Anda yang berencana membeli Venturer ini, terdapat enam warna. Ada putih, silver, abu-abu, hitam, coklat, dan warna merah yang hanya ada pada varian Venturer saja. Overall, Venturer baru ini menurut kami mewah dan sporty. Cocok bagi Anda yang ingin mobil keluarga nyaman, mewah, sporty ala SUV, dan tetap praktis. Semua ini hanya opini pribadi kami dari Timung Otomotif. Video ini tidak dibayar dan disponsori oleh pihak manapun. Maka kami mohon kepada Anda untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke semua medsos Anda. Jangan lupa ditonton juga video kami yang lain. Terima kasih banyak ya.